Hai Assalamualaikum sedulur Selamat malam kali ini saya mau mencoba sebuah garapan TV Samsung Slim yang katanya mati total ini setelah dibuka ya penampilan mesinnya ya ini penampakannya ya sudah kotor sekali sudah lacak sekali ya Dulur ya ini mau coba saya bersihkan terlebih dahulu ini ya Dulur ya penampakan mesin Samsung Slim setelah dibersihkan sekarang mau kita coba dulu untuk elko B plusnya ya Dulur ya kita cek elko B plusnya kita masuk ke busher untuk pengetesan elko-elko nya apakah dia masih berfungsi ternyata elko B plus ini konslet ya Dulur ya untuk B plus satu dan B plus 2-nya sama konslet dan coba kita ukur untuk IC damper ya transistor dampernya nah disini juga mengalami konslet ya mungkin transistor ini jebol ya Dulur ya atau bisa jadi juga playbacknya yang merusak untuk lebih lanjutnya mau saya bongkar bagian IC dampernya dulu ini ternyata ya Dulur ya IC damper IC damper sudah saya cabut dan IC ini masih normal juga untuk dioda B plusnya juga saya cabut dan diode ini ini juga masih sehat masih normal juga untuk LKB plusnya cuman ada sedikit kekeringan ya nanti bisa dicaput tak diganti sama yang baru tapi disini saya masih dapat kecurigaan karena disini masih ada arus pendeknya nah di busher masih menyala padahal ini IC sudah saya cabut kecurigaan saya berada di fleabaknya ya Dulur ya untuk fleabaknya ini sudah konslet ya mau saya cabut dulu ini penampakan mesin setelah dicabut fleabaknya dan setelah saya solder ulang juga penggantian komponen seperti melko bagian B plus dan juga untuk bagian-bagian horizontal vertikal ya khususnya untuk vertikal ya yang sudah pada aus harus kita ganti ya dan ini mau saya coba cek tegangan terlebih dahulu tapi caranya bagaimana ini susah nggak bisa sudah lah mau saya coba cari fleabaknya dulu berhubung ini sudah malam mau cari fleabak juga nggak ada toko buka ya Dulur ya ini sudah saya persiapkan dari rumah ya mesin Samsung Slim yang sama ini mau saya cabut fleabaknya dulu dan nanti saya coba pindahkan mudah-mudahan sukses ya Dulur ya mohon doanya ya tiba saatnya pengetesannya ini mau saya tes dulu setelah penggantian fleabak dan komponen lainnya ini coba saya coba cari fleabak nanti kemudahan sukses Hai akan kita tes di bagian B plus mana B plus terbaca 121 Hai dan untuk tegangan videonya terbaca 163 63 coba outnya eh kita cek tegangan vertikalnya vertikal terbaca 12 11, 12 kok naik turun bagaimana rester sudah menyala layar sepertinya sudah normal ya dulu ya kita cek dulu kita lihat dari depan ya warnanya kok pelangi coba kita pencet di menu ya gak bisa harus ada remote ternyata ini pelangi ya layarnya pelangi ya alhamdulillah ternyata kerusakan blank tadi disebabkan oleh vertikal yang pincang ya dan ada satu dioda satu dioda yang dari negatif untuk jalur vertikalnya ini ya sudah putus dan ada satu resistor yang berukuran 0,1 kilo ohm ya itu juga tadi putus jadi setelah penggantian komponen tersebut dan tadi saya mencurigai di vertikalnya juga saya ganti vertikal ternyata kemungkinan vertikal masih normal dan sekarang pengujian kita tes apakah rester sudah menyala coba kita lihat dari depan remote nya mana ternyata gambarnya sudah tampil ya dulu ya dan sudah sempurna tadi juga ada yang kurang lebar sudah saya lebarin melalui menu share mode ya menu factory mode otomatis dari pabrik ya kiranya cukup sekian video dari saya apabila bermanfaat mohon bantuannya untuk subscribe like dan komennya di channelnya Ridun Service terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati